Halo teman-teman, kembali lagi di Club Kami. Dan kita akan melakukan host tour. Memperlihatkan apartemen mungil, kecil, sederhana. Tapi nyaman. Tapi nyaman. Dan juga ada bonusnya karena ada ruang misteri gitu. Ruang rahasia. Yang belum pernah kami memperlihatkan. Ya. Yaudah, kami siap-siap. Oke, kami mulai di luar. Karena di sini, kalau mau masuk, ini kan juga lihat. Ini kebunyai woko yang sedang sangat cantik. Karena lagi musis semi. Jadi ada bunga-bunga. Ada bunga mawar itu. Dan juga ada pohon apel. Tapi ya rencananya, aku buntur. Jadi masuk ke dalam aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silahkan masuk. Tapi sepatunya harus dilapas dulu. Dan diletakkan di sini, di tangga. Dan ini adalah tempat untuk menaruh semua sandal atau sepatu. Di sini ada baju kami. Dan yuk, sekarang kita naik ke atas. Selamat datang di entry kami. Siap. Nah, ini tempat untuk tanaman kami. Karena saya suka kalau banyak tanaman. Dan juga dari sini, pemandangannya paling indah. Dari sebelah sana ada tanau. Tadah, pantai juga. Nah, ini adalah kaca. Ini, kayaknya pas Indonesia. Ini dapatnya, wah, beratnya kerana saya beli itu waktu masih kuliah. Terus, saya kan gak punya mobil. Jadi, saya beli ini. Nah, saya sendirian. Terus, sama ini aku naik bis. Saya angkat ini harus di bawah tempatnya kayak tujuh kilometer dari rumah kami waktu itu. Nah, saya harus bawa pulang ini sendirian naik bis lagi. Oh, capak ya, berat ya. Nah, ini, ya, entry-nya. Terus, ini, kayak tempat komoda. Lemari untuk baju. Celana dalam kami. Jadi, gak akan diperlihatkan. Iya. Dan juga ada, kayak, storage untuk, ya, barang-barang. Dan aku juga sedikit kreatif di sini, karena ini saya bikin sendiri. Nah, ini kertas. Dan kertasnya itu untuk hadiah. Kertas kado. Terus dijadikan lukisan biar cantik. Liasan dinding. Hmm, gitu. Nah, kemudian kami ke... Mana ini? Rangkeluarga Lelingum. Ya. Di mana kami bisa, apa, santai. Nonton televisi dengan konten yang berharitas. Ini, ya, ini konten yang sangat berkualitas sekali yang kami sedikit nasus mungkin. Lihat dirinya sendiri tuh kayak gitu. Lihat kami sendiri. Ya, sebenarnya enggak. Tapi ya, cuma bercanda. Tapi kalau kalian silahkan. Nah, yang bagus di rumah ini kan? Lumayan mewah karena ada ruang keluarga. Dan juga ada ruang tanggu. Ini, kembali lagi ke pohon. Iya. Ini sebenarnya ruangan untuk serba. Multiguna. Multiguna. Serba guna. Iya. Dan ini juga ada ruang makan. Tujukan. Yuh. Kembali lagi ke pohon. Terus juga ada ruang kerja. Yuh. Ini kantor saya. Tujukan. Saya punya kantor di sini. Jadi kalau kerja biasanya ada di sini. Kerja dengan pemandangannya begitu indah. Riah lumayan lah. Rumah ini walaupun kecil. Kamarnya banyak sekali. Itu nyaman juga. Terus ada untuk menambah kesan nyaman dan kehijauan. Dan juga menanam tanaman juga. Betul. Dan juga ini saya bikin sendiri. Saya suka kalau menggambar. Dan saya suka pandai. Jadi saya bikin lukisan ini. Gambaran ini sendiri. Terus lucunya ini sebenarnya. Tutup keranjang. Iya. Terus keranjangnya di sini. Terus penutupnya dijadikan art ya. Lukisan atau hiasan rumah. Hiasan dinding. Terus ini juga saya ambil dari kebunnya ibuku. Saya ambil aja. Bedanya bambu di Eropa sama bambu di Indonesia. Ini kan ini udah mau mati. Dikeringkan lah. Bambu di Indonesia terbesar-besar bambu di Eropa. Cili. Itulah. Dan ruangan berikutnya. Dapur. Dapur kami juga bagus. Karena ada. Terus ya ini sebenarnya. Ya biasa saja. Bisa masak. Ada mesin untuk cuci piring. Itu yang paling penting. Ini yang paling penting. Dan juga. Yang mewah sekali adalah. Kitchen Island. Ini sebenarnya cuma lemari biasa. Tapi dijadikan Kitchen Island seperti di rumah yang sangat mewah. Terus ada air putih. Ada buah-buahan. Jadinya nyaman. Terus sekarang kami ke. Ruang berikutnya. Kamar tidur. Ruang istirahat kami. Ruang istirahat. Kamar tidur. Itu lah. Dan di sini juga ada tempat tidur. Yang. Wah. Kayak di hotel. Ya. Mampu ngawak. Ini enggak. 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 Ya. Terus. Dan juga. Ya. Terus ini sebenarnya. Kursi ini masih dari nenekku. Dan kami ngasih apa ini. Supaya lebih nyaman juga. Barang IKEA. Dan ini lemari kami. Ini juga masih dari nenek. Saya yang dulu pernah tinggal di sini. Dan. Ya. Saya akan memperlihatkan. Ya. Lihatkan. Punya yang siapa dulu. Punya kamu Tokyo. Punya aku. Pasti berantakan ini. Satu. Dua. Tiga. Berantakan. Ya. Lebih lumayan. Jangan kira yang enggak enggak. Teman-teman. Ini sebenarnya enggak. Ini bisa dikatakan bersih. Kalau dibandingkan biasanya. Kayaknya dia bersih-bersih sedikit lah. Tapi. Punya istriku lebih rapi daripada punya aku. Lumayan. 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 Dan yang paling bagus adalah ini. Karena bisa. Jadi. Tutup. Terus. Kalau mau tidur. Bisa ditutup. Terus kalau pagi. Bisa dibangun. Selamat datang. Juan keluarkan lagi. Gitu lah. Ini juga pakai kreativitas. Kerana. Kami ini. Ditaruh. Apa? Enggak di. Tembok. Tapi di. Di. Lemari ini ya. Yang kayu itu. Sebenarnya ini. Kami bikin sendiri. Ya. Karena gak ada dinding. Jadi. Kami belinya ini. Juga ini belinya second. Kerana. Satunya biasanya itu mahal banget. Di Jerman. Bisa sampai 500 ribu satunya. Ya. Tapi. Kami beli semuanya. Di bawah 800 ribu. Dan kami dapat 8. Hmm. 8 pasang? Ya. Enggak. 3 pasang dia. Against their parents. Gua. Then. Dari. Here. Tai nuни sesei enak. Atau. Namanya. Apa? Tempat meditasi kamu. Dia kayaknya lebih banyak waktu di sini daripada di tempat lainnya. Istri ku pernah jongkok di sini. Dan. Juga ada. Buckundi. Buckmandi. Khas Jerman. Yang boleh di masukkan. Ya. Saya pernah masuk тожеi. Dalam. Tapi di sini bisa dimasukin, bisa ada santar. Kalau suami saya mungkin bisa berenang. Kalau di Indonesia, mandi ini ada isi penuh. Terus mandinya nggak masuk, tapi cuma gitu. Ya, di Jawa nggak boleh. Terus ada ini. Ini bagus. Ini penutup untuk... Kalau mau mandi, bisa. Cuma sayang sekali nggak boleh, nggak bisa buka lagi karena sudah rusak. Ini untuk penghalang air, supaya airnya tidak keluar. Terus ada jendela, ada bunga-bunga. Yang bagus di jendela Jerman, bisa dibuka seperti ini. Ada sistemnya. Jadi kalau mau mandinya, bisa begini. Sekarang tutup. Terus kalau mau membuka semuanya, bisa seperti ini. Cuma ada bunganya. Aduh. Bisa buka. Bisa buka. Kalau mau dilasi. Kalau ini kalau mau dilasi sedikit. Terus bisa dicutup juga. Ini tanaman, kita punya apa saja? Udah tahu. Udah tahu. Oke, saya akan memperkenalkannya. Yang pertama ada bunga anggrek. Atau orang Jerman bilang okside. Ini ada tanaman palm. Terus yang ketiga ini adalah bonsai. Seperti saya. Oh no. Tapi ini. Terus di sini juga ada kaca. Terus saya ke dalam. Wah, manis. Ada kaca lagi. Ada kaca lagi. Ada kamu di kaca. Terus apa lagi? Ada kamu yang di gambar mandi. Yang bikin gambarnya tambah. Oh iya. Katanya mau menunjukkan ruangan rahasia. Oh iya deh. Ini ada ruangan rahasia. Misteri. Misteri box. Ya. Kalau kamu nakal. Ampun. Ampun. Karena di atas ini. Ada. Wah. Ini. Tanggal. Serika. Tapi ini. Dulu pernah ruangan tamu. Tapi akhirnya. Agak berantakan. Jadi sekarang itu dijadikan gudang. Ini ruang rahasia. Menteren. Ada tempat tidur lagi yang. Wah. Wah ini lebih empuk daripada punya kita sayang. Ya. Kena kesini aja lah. Mau. Enggak. Terus di luar situ ada. Jendela. Jendela untuk mengintip orang. Terus sayang ada apa di sana? Hmm. Ada barang-barang yang. Ada gudangnya. Bukan gudang garam. Itu memang wah. Tempat yang paling memalukan di rumah. Kami. Ini rumahnya orang. Pengungsian gitu. Ini barang-barang dari nelek. Ngoyang. Ini. Nah. Kemungkinan masih bisa digunakan. Yang disempan. Jadi semuanya di sini agak. Ya. Agak lama. Ada barang saya. Ada barang suami saya. Ada barang ibu saya. Ada barang adik saya. Ada barang nenek saya pun masih. Semuanya disempan di sini. Ini. Inilah. Tangga. Cara menurun. Menturun tangga yang baik dan benar. Nah. Harus hati-hati. Terus. Harus adab ke tangga. Bukan berbalikan. Tidak. Tanpa, ramai pakai Neither. Ke tangga. Oh ya. Uh enzymes. Ale pollen. Uah, ale guys itu... Ayo gitu.. quello yağ'u hayata gas ya' itu tapi anehnya gini kalau yang masuk di atas terkunci di sini nggak bisa keluar betul ya nah nanti kalau kamu jahat saya pernah dikunci sama istri itu itu prank atau enggak ya jadi kamu selalu harus baik-baik sayang supaya tidak di karantina ya udah dulu teman-teman sudah menonton semoga terhibur jangan lupa nge-like komen dan subscribe dan sampai jumpa lagi di vlog-vlog berikutnya tadaaah